Polres Bintan menggelar simulasi pengamanan penerapan New Normal bertempat di tempat wisata Lagoy kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan pada Sabtu kemarin. Wakapolda ke pribrik Jenpol Dr. Andes Darmawan M. Hum bersama rombongan meninjau dan mengecek langsung kegiatan simulasi yang digelar di tempat wisata Lagoy salah satunya titik tempat wisata yang diberlakukan New Normal di Kabupaten Bintan tanggal 15 Juni 2020. Polres Bintan AKBP Bambang Sugihartono menyampaikan kegiatan simulasi dilakukan di 5 tempat diantaranya DBT Lagoy, Dormitori Karantina di Dom 701 Lagoy, Pos 1 Pintu Masuk Lagoy, Di Plaza Lagoy Bay, dan Villa Bintan Lagon sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai petugas pelaksana pengamanan, pelayanan, dan tata cara penyambutan atau penerima tamu dengan senyum, sapa, dan salam tanpa bersentuhan tangan. Pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan dan sosialisasi dengan penyampaian penjelasan mengenai protokol kesehatan dalam mencegah penularan penyebaran COVID-19. Selain itu, sosialisasi New Normal juga diterapkan juga melalui Satuan Tugas Aman Nusa II dengan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bintan bersama TNI Polri, mendatangi pusat-pusat keramaian dan memberikan himbawan anjuran pemerintah dan maklumat Kapolri serta penyampaian protokol kesehatan terkait tata laksana New Normal. Penerapan New Normal sebagai tatanan kehidupan baru merupakan rutinitas kehidupan masyarakat yang secara bertahap akan kembali seperti sedia kalah normal. Diharapkan kepada masyarakat dapat mendisiptinkan yang tinggi dalam aktivitasnya sehari-hari yang berdampingan dengan COVID-19. Kegiatan simulasi dihadiri langsung Waka Polda Kepri, Brigjen Pol Darmawan, PJU Polda Kepri, Kapolres Bintan, Waka Poldres, PJU Polres Bintan, GMBR Silagoy, Dinas Parwisata Kabupaten Bintan, Perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan, Perwakilan Imigrasi, dan Perwakilan Bea dan Cukai. Dinas Parwisata Kabupaten Bintan Eko Syam TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.